Hai semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini aku mau membuat bubur ketan hitam yang super enak banget dan juga gurih Nah di depan kita ini sudah ada 500 gram baras ketan hitam Ini sebelum aku tidur sudah aku cuci bersih lalu aku rendam semalaman ya teman-teman Dan ini sudah keesokan harinya dan baras ketan hitam kita sudah ditiriskan Atau tidak direndam semalaman juga boleh ya teman-teman Tapi minimal kalian rendam dulu kurang lebih selama 4 jam Oke sekarang kita siapkan panci dan disini aku tambahkan kurang lebih sebanyak 3 liter air Lalu aku tambahkan 1 lembar daun pandan dan ini kita tutup supaya airnya cepat mendidih Lalu setelah airnya mendidih sekarang kita akan masukkan beras ketan hitam yang sudah kita siapkan tadi ya Lalu aku tambahkan 1 sendok teh garam Kita aduk-aduk sebentar seperti ini Dan ini airnya sudah mulai mendidih kembali ya teman-teman Sekarang aku akan tutup dan disini aku masak menggunakan api kecil Sampai dia empuk ya Dan disini sesekali boleh kita buka tutupnya lalu kita aduk-aduk ya teman-teman Dan disini sambil menunggu Bubur ketan hitam kita empuk Kita siapkan 5 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan 100 ml air Kita aduk-aduk rata seperti ini Dan sekarang kita akan melihat kembali bubur ketan hitam kita Sudah matang atau belum ya teman-teman Dan ini kelihatan dia sudah pecah-pecah gitu Dia sudah empuk Berikutnya akan aku tambahkan 300 gr gula merah yang sudah aku sisir halus kayak gini Kalau kalian mau lebih manis ini boleh ditambahin dengan sedikit gula pasir Ini kita masak kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut ya Dan yang terakhir kita akan masukkan larutan tepung maizena tadi Kita aduk-aduk rata Dan bubur ini sudah matang sekarang kita boleh matikan dulu api kompornya Selanjutnya kita akan bikin kuah santannya ya Disini ada 1 liter santan Ini dari setengah butir kelapa Selanjutnya aku tambahkan 1 lembar daun pandan Dan 1 sendok teh garam Selanjutnya disini akan kita masak sampai dia mendidih Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk kayak gini Supaya santannya tidak pecah Dan disini kalian juga boleh tambahkan susu kental manis secukupnya Boleh ditambahkan 2 saset susu kental manis yang butih ya teman-teman Tapi khusus aku disini aku skip ya Dan ini kuah santannya sudah mendidih Kita boleh matikan api kompornya Dan sekarang kita akan ke penyajiannya ya teman-teman Ambil secukupnya bubur ketan hitam kita Supaya lebih cantik disini aku tambahkan potongan daun pandan Lalu kita siram dengan kuah santan Dan ini dia bubur ketan hitam kita Sudah jadi Ini sudah siap untuk kita nikmati Nah tipsnya disini Supaya bubur ketan hitam kita itu cepat empuk Setelah diuji bersih Usahakan direndam minimal 4 jam ya teman-teman Atau kalau bisa semalaman lebih bagus Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton